Intro Gambar lampang burung Garuda berlatar biru dengan tulisan perinyatan darurat ramai diunggah warganet 2 hari ini. Video yang awalnya diunggah oleh akun IAS Indonesia Concept pada tanggal 22 Oktober 2022 kembali muncul dan ramai ketika rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada dilaksanakan pada hari Rabu lalu. Dalam rapat tersebut terdapat satu poin yang menjadi sorotan masyarakat yaitu peraturan mengenai pencalonan kepala daerah dalam pilkada yang akan datang. Pada salah satu putusannya Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut MK, partai politik yang tidak mendapatkan kursi di tingkat DPRD tetap bisa mencalonkan pasangan calon dalam ajang pilkada ini. Tak hanya itu putusan lain yang menuai kontroversi yaitu aturan mengenai batas minimum usia calon kepala daerah. Disebutkan bahwa minimum usia calon kepala daerah di tingkat provinsi adalah 30 tahun dan pada tingkat kota adalah 25 tahun. Majelis panel atau mahkamah sudah memberikan beberapa nasihat. Sekarang kami mau mendengarkan poin-poin apa saja yang diperbaiki. Tolong disampaikan, disebutkan saja poinnya. Tidak usah dibacakan, kalau dibacakan lama sekali. Nanti diakhiri dengan penyampaian petitum. Dampaknya putusan tersebut dianggap hanya menguntungkan beberapa pihak. Seperti kaya sangpang Arab yang digadang-gadang akan maju pada pilkada Jawa Tengah periode ini. Sehingga akhirnya hasil rapat tersebut memicu kemarahan masyarakat. Akhirnya kemarahan masyarakat kali ini tak terbendung. Bukan hanya menyebarkan penggalan video mengenai peringatan darurat tersebut ramai diunggah. Mahasiswa dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran menolak revisi rancangan undang-undang tersebut. Hingga saat ini RUU tersebut belum disahkan dan mengalami penundaan karena lebih dari 80 anggota DPR tidak menghadiri sidang paripurna di siang hari ini. Dari kantor redaksi, tim Berita Inspira melaporkan. Terima kasih telah menonton!